Intro Pengamat sepak bola Malaysia, langkah timnas Indonesia bisa hilangkan ASEAN Cup Sementara itu, update ranking FIFA, timnas Indonesia resmi naik 5 peringkat jauh tinggalkan Malaysia dan dekati Vietnam Intro Pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim menyoroti langkah timnas Indonesia menggunakan skuad U22 untuk ASEAN Cup 2024 atau sering disapa piala AFF Zakaria Rahim sejatinya memaklumi keputusan Indonesia tersebut Hal ini tak lepas dari jadwal padat yang memiliki skuad Garuda Intro Seperti yang diketahui timnas Indonesia juga harus tampil di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22 Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia Kata Zakaria Namun Zakaria Rahim berharap langkah timnas Indonesia tersebut tak diikuti negara lain Zakaria Rahim khawatir ajang piala AFF nantinya bakal menghilang Pasalnya sudah ada kompetisi di Asia Tenggara yang memainkan pemain U23 yakni SEA GIM Tentunya ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand dan Vietnam Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA GIM untuk pemain muda Ucap Zakaria Terakhir Zakaria Rahim meminta agar seluruh peserta piala AFF seharusnya menurunkan skuad terbaiknya Semua bertujuan agar piala AFF tetap seru untuk ditonton Saya tidak heran jika ada kekuatan yang tidak melepas pemain terbaik yang kami memiliki itu piala AFF ini Kita ingin kejuaraan piala AFF ini bisa membangkitkan semangat para pemain pelatih bahkan supporter Ucap Zakaria Rahim Sementara itu, ASEAN Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 Malaysia nantinya tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, Thailand dan Timur Leste Di sisi lain, Indonesia tergabung di grup B, tim Aswan Sintayong nanti bersaing dengan Vietnam, Laos, Myanmar dan Filipina Sementara itu, update ranking FIFA Timnas Indonesia resmi naik 5 peringkat jauh tinggalkan Malaysia dan dekati Vietnam FIFA mengumumkan secara resmi ranking FIFA edisi November 2024 Berdasarkan perhitungan laman footballranking.com sudah terlihat bagaimana penampakan ranking FIFA timnas Indonesia saat ini Hasilnya Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125 dunia Timnas Indonesia naik 5 posisi setelah mendapat tambahan 16,23 poin di ranking FIFA Efek menang 2-0 atas Arab Saudi di MSD ke-5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Ketimbang negara Asia Tenggara lainnya, ranking FIFA timnas Indonesia jadi yang paling melesat Malaysia terpantau hanya naik 1 posisi dari peringkat 133 ke 132 dunia Setelah menang 3-1 atas Laos dan imbang 1-1 dengan India Hal unik di alami Vietnam, meski tidak melakoni pertandingan Vietnam naik 2 posisi dari peringkat 119 ke 117 dunia Vietnam naik karena sejumlah negara yang berada di atasnya mengalami penurunan poin di ranking FIFA Bagaimana dengan Thailand? Efek ditahan Lebanon dan Laos Laga uji coba skuad Gajah Perang turun 1 posisi dari 97 ke 96 Melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini berharap Skuad Garuda terus melaju di ranking FIFA terbuka lebar Jika Indonesia menyampu bersih 8 laga Piala ASEAN 2024 dengan kemenangan Timnas Indonesia akan naik 6 posisi tepatnya dari peringkat 125 ke 119 dunia Timnas Indonesia bisa melesat lagi jika mendapat hasil positif BIMEDGE ke 7 dan ke 8 grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar Maret 2025 Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke Markas Australia 20 Maret 2025 Dan menjamu Bahrain 25 Maret 2025 Terang Pasir Sebab sejumlah pencinta sepak bola tanah air berharap melihat timnas Indonesia bersaing merebutkan gelar juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 Langsung mengerenjitnya dahi ketika tahu Sintayong memilih mengandalkan pemain U22 untuk ajang 2 tahunan ini Namun pencinta sepak bola Indonesia langsung sembringah ketika tahu Sintayong tak hanya memanggil pemain U22 yang mentas di dalam negeri Tapi juga yang berkarir di luar negeri Meski dipanggil, tak ada jaminan Ivariener dan kawan-kawan akan bergabung ke squad Geruda Berhubung Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup tak masuk ke dalam agenda FIFA Klub-klub tak berhak melepas sang pemain ke timnas Indonesia Namun jika ketemu MPSC Erektir bergerak, apapun bisa terjadi Masih hangat dalam ingatan berkat lobi-lobi yang dilakukan Erektir, Sanfisiti, Yong Utre, Ado Den Haag, hingga Krezo Sakarela melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23 yang mengarungi Piala ASEAN U23 2024 pada April 2024 lalu Padahal sama seperti ASEAN Mitsubishi Electric Cup, Piala ASEAN U23 bukanlah agenda resmi dari FIFA Jika seluruh pemain senior tersebut bisa bergabung, plus ditambah nama-nama top lain yang akan join, peluang timnas Indonesia meraih trofi pertama Piala Ajang yang duluan bernama Piala Efeb terbuka lebar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berpengalaman mengalahkan tim kuat Asia Tenggara seperti Vietnam Tahun ini saja timnas Indonesia selalu menang dalam 3 pertemuan kontra Golden Star Warrior, julukan timnas Vietnam Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di match the pertama grup B pada Senin 9 Desember 204 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat Menuju Piala FF 2024, timnas Indonesia Tisi di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024 Empat hari jelang laga pertama tandang ke Myanmar Timnas Indonesia disebut akan melakukan pemusatan latihan di Bali selama 2 pekan Pada 26 November hingga 5 Desember 2024 sebagai persiapan untuk Piala ASEAN FF 2024 Adalah PSBS BIA yang mengabarkan jauh dalam training camp timnas Indonesia untuk Piala ASEAN FF 2024 itu Menyusul dipanggilnya Armando Robert Oropa 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 Menyusul dipanggilnya Armando Robert Oropa